Intro Penitia tes seleksi kompetensi bidang calon aparatur sipil negara 2019 BKPP Kota Cilbon mencatat ada 1 dari 436 peserta terkonfirmasi positif COVID-19 Jadi hari ini adalah hari untuk melakukan SKB untuk Kota Cilbon jadi ada 3 sesi hari ini dan saya harapkan selesai semua tapi besok juga mungkin masih ada lagi untuk yang positif COVID-19 jadi yang positif COVID-19 kita tetap memberikan kesempatan untuk kepedigian dan itu jadwalnya besok Berdasarkan informasi yang diterima kabar Banten jumlah total peserta tes SKB CASN 2019 saat itu sebanyak 436 peserta namun yang mengikuti tes di GMP sebanyak 417 orang sedangkan 18 peserta lainnya ikut tes di kabupaten atau kota lain Kami sudah menunggungi peserta yang positif COVID-19 Nah dari peserta itu memang laporan dulu ke puskesmas di mana dia wilayah tinggal Nah setelah itu mereka laporan akan melaksanakan perjalanan keluar Nah baru nanti kami terima di sini itu langsung ditangani oleh tim kesehatan tim kesehatan dengan menggunakan APD lengkap Asmat, baju Asmat lengkap Nah kemudian nanti teknis ya langsung menuju ruang isolasi, ruang usian nanti kita akan bantu registrasikan Jadi secara tatap muka itu kami mengurangi Nah tatap muka kami kurangi Karena kami sudah tahu jadi kami lebih siap dan lebih preventif Terkait hal itu Nah itu tidak menjadi masalah Yang penting nanti ada penanganan dari dinas kesehatan Kita sterilisasikan nanti setelah selesai kita sterilisasikan semua Seperti itu Dari BKPP berapa orang nanti yang kamu demani? Petugas nanti kami dari DINKES ada 2 orang Dari kami nanti kemudian ada 3 orang Beserta nanti ada pengawas dari BKN juga Sijid Angkinugrahal melaporkan